motor Fit Fi 2016 ya teman-teman yang strater alis ya guys yang sudah YSP dan di video kali ini saya mau ganti funbel racing merek BRT ya teman-teman kemudian disini kita menggunakan roller merek KRS 11 gram ya guys sama yang 9 gram teman-teman terlalu teman-teman berhubung sudah saya lepas bautnya ada lima teman-teman yang langsung turunin aja guys ini filternya teman-teman saya bongkar ya ya kita bongkar dulu teman-teman kita bongkasih pitinya guys iroid letak tuan pega bagunya dadadadadadadadadadadad metode dite 1 2 te 2 2 éléments disini saya berhubung enggak punya tracker kita buka ininya pakai ganjelan di rumah roller yang dibelakangnya temen-temen kalau yang masih bit yang karbukan ada ganjelannya disini dia bakalan kuat nah sedangkan ini kan enggak ada maka kita gunakan baut yang yang CVT yang bagian tengah ini ya teman-teman yang panjang deh kita masukin ke sini guys udah masukin ke sini ini kan keceng tuh nggak bisa gerak kalau disini juga bisa sebenarnya di atas temen-temen di atas ini guys atas gini ya buatnya buatnya di sini harus sebenarnya bisa tuh orang yang di atas tapi susah saya enakkan yang disini temen-temen pakai bocang rumah CVT yang bagi tengah kita tanya kunci ini terus disini kemudian saya gunakan kunci sok ya temen-temen jamin enggak bakalan motor guys nah kan nggak motor guys tapi berhubung saya sudah kendorin jadi enggak terlalu kencang banget temen-temen kita kendorin guys jangan lupa ya ringnya nih ya temen-temen ini jangan lupa guys ya ring lagi nah kita dapat semaranya saya kira bagaimana kondisinya temen-temen kondisinya agak aku blok guys Hai lo peyang temen-temen kita mau bongar rumah pulih ya guys kita tidak menggunakan tracker tapi menggunakan mantang temen-temen caranya ini kunci 19 masukin dulu temen-temen setelah dimasukin tangnya masukin ke sini ya tangnya sudah masuk setelah itu ini nih nih nyampe sini ujung terus ini segini ya ya temen-temen terus kita putar biar gak jatuh kunci kuncinya nggak jatuh ya temen-temen kita mudahkan tenaga guys jangan lupa ya bojang ini bagian dalam ada ringnya juga teman-teman pasang rollernya temen-temen kita menggunakan roller KRS 11gram sama yang 9gram temen-temen kita buka dulu nih ya kita ambil tiga temen-temen nah cara masalahnya adalah ini yang ini ini kan harus kita pasangkan disini ya temen-temen ini kan dekok nah ini enggak nah yang 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 dekok itu di dalam ya terus jangan jangan 9gram disini semua kita dioplos sebelah sini ya temen-temen Hai nah disini ya temen-temen jatina disini isi ke-10 di disisi yang 10 eh yang 11 temen-temen maaf ini yang ini yang ini yang halus ya yang ini di dalamnya temen-temen nah oke bisa diingat ya Hai selanjutnya kita masukkan yang 11gram temen-temen jangan sampai ketuker ya rollernya ya Hai nah ini yang 11gram nah ini kan halus ini ada di 9 kita taruh disini teman-teman terus ini yang yang sebelah disini kemudian ini juga yang sebelah sini oke jadi hitungannya ini ini 9 ini 11 ini 9 ini 11 ini 11gram ya temen-temen oke selanjutnya ini karirnya jangan lupa diganjel ya pakai kawat ya temen-temen temen-temen ini berhubung saya sudah diganjel temen-temen sudah diganjel ini ya bisa dilihat ya ada-ada ganjelan kawasnya temen-temen setelah udah kita langsung pasang aja temen-temen oke oke jadi kayak gitu ya cara penarauan rollernya atau cara ngoposnya temen-temen semoga bisa dimengerti ya temen-temen kita pasang rollernya dulu ya di rumah rollernya dulu jangan kembali temen-temen kita masukkan base oke setelah kita masukkan jangan lupa ringnya temen-temen ringnya ini agak gede ya ya masuk ke sini pasang fanbell BRT temen-temen BRT ya temen-temen BRT punyanya bitbox SP temen-temen kodenya k44 ya temen-temen ya bisa dilihat ya guys ke 44 temen-temen terus funbelnya ya temen-temen kita usahakan masang funbel bagi depan dulu ya supaya tidak kecepit dibagian intinya ya soalnya di kan ada jeratnya temen-temen ini ada jeratnya supaya masuk ke sini kalau yang masang belakang duluan yang depan tersekerja ngancet gitu ngancet atau apa itu teman-teman kita masukkan ini dulu oke jangan lupa ya untuk masang funbel atau masang CCTV dari depan dulu ya teman-teman supaya kan jerat ini masuk ke sini guys sampai bunyi klik nah yang anjing lah kalau sama bunyi ya dibunyiin sendiri kelak kayak gitu temen-temen baru kita bawahnya teman-teman Ayo kita kuncinya disini kita tanpa kunci track ya kita kita belajar pakai ini guys kita masukin sini Ayo kita tarik sedikit nah kesini kita boka ini temen-temen kita masukin eh sangat mudah kan selanjutnya kita pasang mangkok kulinya temen-temen ini harus bersih dari debu atau dari bensin ya Oke jangan lupa di subrek guys dan lupa di subrek guys lanjut kita pasang ini ya teman-teman inginnya jangan lupa guys inginnya jangan lupa guys kayak gini ya oke bisa dipengerti teman-teman selanjutnya kita cek guys kalau sudah kepasang kayak gini jangan langsung nyoba dinyalain ya teman-teman kita cobain pasang rumah CVT nya dulu ya guys soalnya kenapa teman-teman soalnya disini disini rumah CVT ini adalah ada lahar ya guys lahar ini adalah buat menahan si bagian ini ya teman-teman supaya as ini disini kan dari dalam ada lahar juga di dalam supaya laharnya tidak oblak ya makanya dipasang lahar ini teman-teman kalau mau nyobain mending dipasang baut satu aja guys kita pasang setelah terpasang nah setelah terpasang kita pasang baut satu aja nggak apa-apa teman-teman nah udah pasang baut satu aja nggak apa-apa guys buat ngestabilin ininya ya guys oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati